Sebuah mobil jes yang sedang berhenti di trafik light di jalan lingkar utara desa Peganjaran Kecamatan Bayi Kudus tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang. Beruntung pohon tumbang tepat di kaca bagian depan mobil. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami shock dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Kejadian pohon tumbang di wilayah desa Peganjaran Kecamatan Bayi Kudus diperkirakan saat itu pukul 10 pagi. Ada tiga titik lokasi pohon tumbang dalam waktu yang sama, yakni di jalan lingkar utara dengan satu mobil jes tertimpa, di lokasi kedua ada dua kendaraan tertimpa, dan di lokasi ketiga ada tiga rumah atapnya terkena angin. Bribka Ragilwi Caksono menjelaskan, penumpang mobil jes ada tiga orang, semuanya selamat dan tidak ada luka-luka. Hal yang sama juga dikatakan oleh pekerja toko bangunan di desa Peganjaran dalam peristiwa tersebut, di titik kedua ada dua kendaraan yang tertimpa pohon besar. Empat pohon besar tumbang bersamaan saat hujan deras, satu pohon menimpa mobil bermuatan pasir, dan satu pohon menimpa motor roda tiga dan bangunan toko. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Penjaraan sendiri untuk pantura, pantura itu yang besar itu dua titik, yang juga besar. Tapi kalau di dalam akan masuk itu juga ada beberapa yang besar-besar tumbang, sekaligus ada beberapa rumah yang atapnya terbang. Satu? Satu ya? Satu. Kondisinya gimana? Kondisinya untuk Jepang agak parah ya, mungkin kerugian sekitar 30-40 juta. Untuk penumpang dan penumpang, alhamdulillah selamat. Sudah dibawa ke rumah sakit, cuma mungkin sok aja. Kondisinya selamat. Tidak ada luka-luka ya? Tidak ada luka-luka. Jadi waktu pas angin kencang, pertama-tama kan hujan biasa. Terus habis itu kan anginnya kencang. Terus saat begitu angin kencang itu ada tiga pohon ini langsung kerugus semua. Nah yang satu menyimpan kendaraan roda 4, yang satu menyimpan kendaraan roda 3. Terus sama bangunan juga. Bangunan apa itu, mas? Toko material. Mas, itu jurnangan dimana, mas? Cijalem. Toko material. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban ya? Pohon yang tumbang di desa peganceran kecamatan bayi diperkirakan baru berusia 20 tahunan. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.